Akhirnya, gue punya ROG L.I. Halo teman-teman, balik lagi di channel Raja Kong. Dan kali ini kita mau ngebahas tentang, ini dia, handheld terbaru dari Asus. Asus? Asus. Jadi, ini adalah ROG L.I. Dengan chipset yang Z1 Xtreme. Siapa ya mau yang Z1 biasa ya? Artinya nggak beda jauh gitu. Jadi, ini adalah ROG L.I. L.I. ya, bila bacanya L.I. nih. Halo teman-teman, ini Spawn Point, dan ini adalah ROG L.I. Di Asus ROG L.I. Gue nggak bakalan ngomong banyak-banyak tentang ROG L.I. ini, karena udah banyak kan review. Jadi, gue cuma mau ceritain dan kita spek dikit-dikit lah mungkin ya. Ini dia ROG L.I. Jadi, gue mau ngomongin tentang desainnya dulu gitu. Desainnya menurut gue sih ini standar ya. Bukan standar gimana-gimana, bukan yang mewah atau gimana-gimana. Menurut gini oke-oke aja. Ukurannya juga menurut gue pas, jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Dia tuh diantara Switch sama Steam Deck. Jadi, di tengah-tengah gitu. Buat layar sih seharusnya ukurannya sama ya sama Steam Deck ya. Ukurannya, teman-teman dia udah... Dia pake layar Full HD ya. Kalau Steam Deck kan masih yang HD gitu. Terus, masih IPS layarnya, bukan OLED ya. Ngapain juga gitu kan. Terus, ya. Di sini, sebelah kiri ini ada analog. Analog kiri di sebelah sini. Terus, ada tombol D-pad. Tombol kecil ini tuh buat Command Center. Jadi, bisa ngatur-ngatur operasi modenya. Operating modenya. Terus, mode Gamepad. Mode Desktop gitu. Terus, ganti Game Profile. Buat ngeluarin Keyboard. Terus, ada buat ngeluarin Real-Time Monitor. FPS Limiter. Terus, Clues Yo Desktop keluar ya. Terus, buat ngerubah Refresh Rate. AMD. Dan ini masih bisa ditambah lagi ya, teman-teman. Ini bisa ditambah lagi optionnya. Jadi, ini kayak Quick Toggle Access gitu. Buat teman-teman buat ngatur-ngatur gitu. Bisa buat banyak-banyak macem-macem ini. Bisa ditambahin lagi nih. Yang atas ini, itu kalau di Armory Crate. Di aplikasi Armory Crate-nya. Ini buat merubah dari yang modelnya kotak-kotak begini nih. Yang ada thumbnail-nya. Jadi, model list atau grid gitu ya. Terus, di sebelah kanan ini. Tombol yang kecil ini. Ini adalah tombol option kalau di PS. Atau kalau di Viva, iya buat nyetar gitu. Setar gitu kan. Buat ngeluarin menu. Menu lah, menu-menu. Yang kanan bawah ini, tombol buat munculin Armory Crate. Munculin atau ngeluarin ya. Bisa masuk Armory Crate atau balik ke Windows gitu. Di sebelahnya ada tombol YXAB. Ini tombol clicky. Ya, nggak clicky sih apa ya. Dia mushy gitu ya. Terus, nggak kayak yang banyak orang bilang. Kalau tombolnya suka nyelip gitu ya. Dibencet, terus kegeser tuh nyelip. Ini nggak, nggak nyelip sama sekali gitu. Terus ada analog kanan. Dan, di masing-masing sisi. Ada speaker ya. Lubang speaker yang gede-gede. Dan suaranya nyus gitu. Dan di sisi. Ini kenapa buka Viva sih? Dan di sisi-sisi ini ada kayak potongan gitu. Kayak set gitu. Biar pas sama ini. Ini apa sih namanya nih? Bawah ibu jari ini. Bawah ibu jari. Kaki ibu jari. Ya. Di ujung-ujung sininya nih. Mungkin karena... Nggak tahu mau dipasang apa ya. Jadi dimasangin logo ROG di sini. Mungkin karena... Aduh. Rata gini kasih apa ya. Kasih kucing kah? Manis. Jadi dikasih lombong. Lombong nggak tuh. Lombong ROG. Terus di atasnya ada kayak biasa. Tombol trigger dan solder button-nya. LR. Ya L1. R1 lah ya. Terus. Di bagian sini. Di atas kiri ini ada lubang headset ya. Masih ada lubang headset. Sebelahnya ada port USB Type-C yang kontroversial. Itu port micro SD. Dan di sini ada port SD Mobile Plus. Type-C-nya. Nge-charge dan data dari sini. Di sini ada tombol full volume. Volume up and down. Dan di sini ada lampu indikator. Nyala dan charge. Ntar kalau di-charge dia lampunya berubah merah gitu ya. Yang sebelah kiri ini nyala. Ada tombol power plus sidik jari. Fingerprint. Dan bawahnya ini ada kipas yang panas. Kayak kipas laptop sih. Bukan kipas ini. Lubang exhaust. Kipas itu di dalam. Bodoh. Oke. Di kanan-kiri kayak tadi ya. Ada lambang matanya. Di belakang ada. Dua. Lubang intake. Lubang intake sebelah sini biasa. Kotak-kotak grid kayak garis-garis ini ya. Garis-garis biasa. Terus di sini ada. Kipas yang gue gak tau sih fungsinya kenapa. Harus gini. Kenapa gak sama aja ini sama ini gitu. Dua-duanya mata gitu. Dua-duanya mata. Dia matanya ROG itu. Dia matanya ROG itu. Cuma sebelah kanan doang ini nih. Sebelah kanan doang. Pokoknya. Atau semuanya begini biar. Atau semuanya begini biar. Masuknya tuh bagus gitu. Gak tau lah. Estetika lah ya. Terus ini ada base apanya. Ini beda-beda ya. Ini gue beda. Beda region. Beda ini kali. Beda asuransi. Asuransi. Garansi. Terus di sini ada. Sticker ini. Ini sticker lah. Bisa dicobot kan. Ya itulah. Terus di sini ada teksturnya. Teksturnya garis-garis juga. Yang mempertegas garis-garis ini. Mempertegas garis-garis. Terus ada tombol trigger di sini. Ya bukan trigger ini. Ini namanya tombol makro. Jadi teman-teman bisa nge-set. Tombol apapun ke sini gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi main GTA. Di sini kan nge-ker. Di sini nge-gas. Biasanya gue nge-gas pakai jempol. Pakai tunjuk. Mau nembak pakai ini. Susah kan pakai ini. Jadi bisa dipindah ke sini. Tar-tar-tar gitu. Kalau lagi nyetir doang tuh ya. GTA ya begitu ya. Terus. Di bawahnya ini. Ya. Ada begituan tuh. CE apa segala macem. Dan di sini ada beberapa lubang baut. Yang gue sebenarnya kurang suka ya. Kalau ada barang itu. Lubang bautnya tuh terekspos gini. Cuman ini bagusnya. Lubang baut terekspos gini. Jadi kita tuh bisa gampang. Bisa lebih gampang buat upgrade SSD. Atau bersihin kipasnya. Mungkin. Atau ya mau buka-buka iseng-iseng gitu. Mau lihat. Mau belajar service. Boleh. Gitu kan. Tinggal buka. Nah ROJ LA ini juga gue pakai buat desktop. Bahkan gue sekarang lagi ngedit video yang ini. Itu lagi diedit di ROJ LA. Tapi kita menggunakan cap cut. Dan karena cap cutnya terlalu berat ya. Jadi dia aman-aman aja. Santai. Lancar. Jaya tuh. Gila sih. Tapi gue gak tau ya. Gue gak coba yang lain-lain. Pokoknya. Jadi sepengalaman gue tuh dia enak ya. Buat main game enak. Buat render enak. Buat ngedit video enak. Jadi top banget gitu. Disini gue udah download beberapa game ya. Disini ada beberapa game. Mati. Dia sleep. Ada beberapa game. Disini ada FIFA. Terus ada GTA. GTA 5 ya. Terus. Iya 5. Belum 6 ya. Terus ada Out Offline ini. Salah satu game yang gue. Gue iniin sih buat kalian ya. Gue saranin. Ada The Sims. Dan Rock and Link segala macem. Gue bakalan ceritain satu-satu game pengalaman gue. Main game ini. Disini gitu. Untuk FIFA. FIFA 23 itu gue set di. Low. Sebenernya di. Ini juga bisa. Medium bisa. Ini juga bisa mungkin ya. Kalau dicolok. High itu mungkin bisa kalau dicolok. Cuman. Gue mau nyobain juga kan. Daya tahan baterainya gitu. Ini gue sekalian ngomongin baterainya juga ya. Jadi di FIFA 23 ini. Medium Low. Terus. FPS gue lock di 60 FPS. Jalan lancar. Gameplaynya lancar banget coi. Lancar banget. Gila loh. Gameplaynya tuh lancar banget. Tapi. Gue harus pake mode turbo disini ya. Apalagi buat di medium atau di high ya. Gue harus pake mode turbo. 25W atau 30W. Dan. Lancar. Gameplaynya lancar. Cuman. Masalahnya adalah. Dua masalahnya nih. Dia kalau di cutscene. Kalau misalkan abis. Nendang terus gak masuk. Gawang gitu kan. Suka ada yang. Pusing gitu kan. Kesel gitu kan. Disitu ada patah-patah. Terus. Di. Replay juga patah-patah. Patah-patah drop frame gitu. Yang mungkin dia di cap di 20 FPS. Biar gak terlalu apa gitu ya. Sama cutscene. Cutscene-cutscene kayak baru mau masuk segala macem. Itu agak patah-patah gitu. Cuman buat gameplay masih oke. Masih aman gitu. Dan. Ini Viva nya yang model yang hyper motion ya. Bukan yang PS4 gitu. Jadi. Eh udah oke lah gitu kan. Yang next game. Berikutnya gue main di GTA V. GTA V nih. Menurut Ella itu kayak. Aduh. Geli-geli. Geli-geli. Gitu kan. Gue main GTA. Settingan dalamnya gak gue. Gak gue ganti-ganti gitu. Terus modenya. Modenya itu. Gue biasanya pake silent. Cuman kalo udah mulai agak-agak. Ngedet-ngedet. Gue ganti ke performance gitu. Performance yang berapa watt. 15 watt. Masih kuat. Gitu. Settingan dalamnya gak gue apa-apain. Settingan dalamnya tuh udah. Normalnya dia aja. Standarnya dia aja udah. GTA ini. Dia bisa. Gue main. Coba gue main sejam. Dia baru. Dia berkurang sampe 26. Persen gitu. Sisa 26 persen. Kalo di Viva tadi. Gue cuman dapet 2 game doang. Kalo pake baterai. Jadi biasanya Viva gue pasti colok sih. Terus game out of line. Gak tau abisnya kapan. Ini game ringan. Terus lagi diskon kemarin. Di Epic kan. Iya gue beli di Epic. Diskonnya apa? Diskonnya 100 persen. Jadi gue ambil gitu kan. Iseng-iseng. Ternyata enak pak. Main anak pak. Itu mainannya strategi gitu kan. Strategi puzzle gitu. Lucu banget ya. Ntar kita bakal bahas ya. Di video lain gue bakal bahas. Coba game dan rekomendasi game dari gue gitu. Terus The Sims. The Sims jujur. Gue jarang mainin. Karena. Dia tuh mesti pake mouse gitu. Kalo pake gamepad itu rada ribet. Males gue. Jadi gue gak tau. Performa game. Tapi gue gak ada setting apa-apa. Main di mode low. Low itu. Eh mode low. Main di mode operating modenya. Itu di silent. Masih kuat. Pake baterai juga lama sih. Pas kemarin bikin-bikin karakter. Lama gitu. Udah berapa jam sendiri gitu. Kuat dia. Baterainya masih lama. Karena lama. Rocket League juga. Cuman baru percobain beberapa match juga ya. Karena agak capek juga gue main Rocket League. Rocket League. Di mode performa 15W. Masih kuat. Masih oke. FPS juga masih bagus ya. Spider-Man Miles Morales. Gue lebih sering dicolok. Kalo gak dicolok. Baterainya cuman 30 menit. Alias cuman setengah jam. Keok dia. Setengah jam lebih dikit lah. Spider-Man tuh. Moving out ya. Bagi game bawaan. Gak pernah gue mainin. Dan warframe juga. Settingan bias. Settingannya gak pernah gue auto-atik. Dan belum lama juga gue mainin. Itu dari game. Jadi menurut gue. Ini cukup mantep sih. Mungkin gue bakalan. Coba-coba game lagi nanti. Di video terpisah. Satu video. Satu game ya. Mungkin ya. Gue juga bakalan jelasin. In depth. Gimana performa gamingnya. Di satu game itu. Oke. Setelah game. Dan. Apa lagi. Port I.O. Iya. Itu juga kekurangan tuh. Kekurangan juga tuh. Port I.O nya. Port I.O nya. Dia portnya cuma satu. Type C. Jadi kalian harus pakai dongle yang. Multi itu. Multi dongle itu loh. Ribet banget kan. Ya. Emang gitu juga. Steam deck juga begitu. Dino seat juga begitu kan. Jadi. Ya. Harus pakai dock lah. Harus beli dock nya ya. Penempat tombolnya nyaman ya. Tombolnya tuh. Tempatnya tuh nyaman banget. Enak-enak banget tombolnya. Layar mewah. Iya. Menurut gue layar. Gue juga belum bilang ya layarnya. Layarnya tuh dia. Full HD. 120Hz. Gila gak lu. Gila lu. Kalo lu beli monitor gaming. Udah gitu dia ada fitur AMD FreeSync nya. Respontense cuman 7ms. Pokil gak sih. Udah mantep sih menurut gue sih. Buat harganya. Gue gak tau ya. Kenapa ya. Asus tiba-tiba ngeluarin ROG LS. Dengan harganya cuman 10 juta gitu. Menurut gue. Mantep gitu. Ardolanya di ngeluarin Corning Gorilla Glass. Oh dia udah Corning Gorilla Glass. Udah tau gue. Gue udah gue pasangin ini sih. Udah gue pasangin tempered glass sih. Touchscreen dimilikinya menurut kami. Ya responsif. Buat touchscreennya tuh reposif. Walaupun. Menurut gue. Windows itu gak enak ya. Windows itu. Gak enak pake touchscreen. Cuman. Response time nya itu enak. Jadi dipencet tuh langsung greget gitu. Langsung pek pek pek. Wah enak gitu. Terus penyimpanannya juga. Dia cuman 512 coy. 512 buat dapet apa? Tadi gue cuman dapet segitu doang. Itu udah sisa 50 giga lagi. Buat apa? Ya buat game-game kecil sih mungkin bisa ya. Cuman kalo buat game AAA 50 giga gak dapet. Spesifikasinya kayak gue bilang tadi. Dia pake AMD Ryzen Z1 Extreme. Siapa yang mau yang non-extreme gitu. Gak ada. Gak cuman di gitu. Dengan grafis RDNA 3. Namun. Anda memiliki opsi untuk membeli SG Mobile. Mahal. Terus. Iya. Satu lagi. Issues. Yaitu. Pot microSD nya. Gitu. Jadi jujur aja. Sebenernya nih. Sebenernya gue percaya. Kalo. Itu tuh mungkin aja karena orang-orang nge-tweak dia itu terlalu push dia tuh to the limitnya gitu. Jadi dia bakalan panas banget. Panas banget terus meleleh gitu. Cuman karena banyak gue ngeliat di forum-forum juga. Banyak yang pada meleleh gitu. Jadi akhirnya microSD ini tuh gue pisah. Gue sekarang menaruh microSD disini. Barengan sama si dua tompel ini. Penutup. Penutup. Analog. Gue taruh nih. Gue pake Adata ya. Bidu-bidu. Gue pake Adata. Gue pake Adata. Ini nampak lompat. Karena gue cuman masukin ROM game. Gak cukup sih sebenernya. ROM game Nintendo Switch. Akhirnya gue hapus. Karena gak cukup gitu. Jadi gue pisah. Jadi kalo misalkan gue mau. Oh iya. Sebenernya gue juga. Masang disini juga ada emulator loh. Gue cuman PSP sama PS2 doang gitu. Jadi kalo gue mau main PSP atau mau main PS2. Gue bakalan pindahin kesini gitu. Buat. Buat ini nya sudah oke banget. Semua game dilibas. God of War yang di PS tuh. Dilibas sama dia. Buset. Karena menggunakan platform Windows 11. Sepenuhnya. Anda bisa memainkan semua jenis game. Yang ditawarkan di Steam. Epic Games. Dan banyak lagi. Nah itu kelebihannya sama Steam Deck ya. Jadi dia Windows 11. Jadi bisa. Kalian bisa mainin apa aja gitu. Lebihnya. Cuman Steam Deck itu enaknya. Itu lebih ke konsol. Jadi lu pake. Main. Udah enak. Gak pake. Gue berapa jam. Dua hari. Dua hari gue untuk ngetik ini nih. Gak bisa main lu. Dua hari gue. Bayangin lu. Dua hari gue bawa keyboard. Bawa keyboard beginian. Ini masukin tas. Ini keyboard begini nih. Gue masukin tas. Coba. Mua mouse nya. Nih mouse nya gue pake. Dua hari gue bawa mana-mana. Buat setting-setting ini doang. Ih. Gak jok. Jadi. Video ini. Diedit. Menggunakan. Ini. Karena. PC gue yang sekarang. Lebih lemot daripada ini. Dan emang. Kuat. Karena gue cuman pake cap cut gitu kan. Cap cut kan masih enteng. Jadi. Gue ngeditnya pake ini. Terus. Ini gue jadiin PC utama lah. Laptop juga dibawa adik kan. Jadi. Ya. Ini jadi. PC sih. Ini jadi gue. Alasannya tuh buat kerja gitu. Padahal buat. Kerja juga. Jadi ini buat kerja. Gue juga. Ini kan. Gue juga. Translate. Gue juga translate di video orang ya. Gue juga pake ini. Kemarin. Dapet ini. Baru coba dua video sih. Tapi ini enak banget. Jadi buat kerja juga. Buat main oke gitu. Tapi. Buat temen-temen yang bilang. Wah bakalan pusing gitu. Iya pusing. Gue juga pusing gitu. Gue gak bakalan. Kerja. Kalau gak pake monitor. Gue pasti pake monitor kok. Gue ada monitor. Jadi gue gak mungkin. Gue ngetik disini. Pusing. Mata lo. Sampai rusuk. Uh. Luar gini. Gitu. Jadi kesimpulannya. ROG LA ini tuh. Ya oke sih. Buat harganya. Cuman. 10 juta bayangin loh. Ini dari ROG loh. Dari Asus. Yang harganya tuh. Biasanya. Overpriced gitu. HP nya aja. Puluhan. 22 juta gitu. Puluhan juta. Belasan juta. Jadi menurut gue ini. Oke banget gitu. Dan. Secara fungsinya. Dia berfungsi secara. Sangat. Baik. Sebagai. Handheld device. Walaupun. Agak ribet. Di pengaturannya. Apa segala macem. Itu ribet banget. Sumpah. Dua hari. Bayangin. Dua hari gue gak main. Ini dateng gue seneng nih. Cuman. Dua hari itu gue kesel banget gitu loh. Cuman abis dari itu. Tinggal install dikit-dikit doang. Jadi. Udah. Udah. Pas sekarang udah enak gitu. Apalagi. Emulator juga udah masuk. Emulator yang gue main udah masuk. Kan itu yang bikin ribet juga kan. Terus. Speakernya enak. Layarnya bagus. Dipegang gak terlalu berat. Ini gue buat tidur begini. Itu. Masih enak loh. Walaupun jangan sampe ngantuk. Kalo jatuh benjol juga. Berdarah hidung lu. Terus. Apalagi. Dan. Gue yang paling kesel ya. Karena ini gue buat. Produktivitas juga. Jadi ya. Ini gue kesel juga nih. Dia portnya cuman satu. Jadi gue mesti nyediain dongle. Untung gue udah ada dongle. Tapi donglenya cuman satu. Gue mesti donggelin gue. Gue mesti. Tambahin dongle gue. Di. Apa sih. Gimana sih ngomongnya. Gue mesti tambahin. Donggle gue. Pake dongle yang lain. Jadi donglenya tuh didonggelin. Itu kan ribet. Kalo gue mesti beli. Itunya lagi. Jadi mahal. Doknya. 600 ribu. Aduh. Ya. Itu aja lah. Dari Raja Kong ya. Temen-temen kalo misalkan temen-temen udah beli. Temen-temen bisa lanjut ke nonton video. Tentang. Tentang aksesoris. Dan test gaming. Temen-temen yang belum beli juga. Semoga cepet kebeli. Uy. Sekai. Sekai. Uri Sik. Buat temen-temen yang belum beli. Bisa nonton juga sih sebenernya. Dan buat temen-temen yang emang pengen banget beli. Semoga cepet kesampeannya. Oke segitu aja dari Raja Kong. And we will see you in the next video. Raja Kong. Caps. Caps.